Intro Assalamualaikum semuanya Mungkin bagi anda penggemar film mafia Nama Corleone sudah tak asing lagi Don Corleone adalah figur fiksi mafia paling legendaris Dari trilogi film The Godfather Besutan Francis Ford Coppola Film ini diadaptasi dari novel karya Mario Puzo Dengan judul yang sama Walaupun fiksi Kisah The Godfather sebenarnya merupakan rekonstruksi dari Kisah nyata mafia paling berpengaruh di dunia Yang berasal dari kota Corleone di Pulau Sicilia, Italia Corleone merupakan kota kecil yang masuk ke area kota metropolitan Palermo Seperti halnya Bekasi yang masuk ke Jabodetabek Nama Corleone sendiri berasal dari bahasa Arab Yang diambil dari nama komandan perang dinasti Aglabiah Bernama Corleone Dia adalah penakluk Pulau Sicilia Sicilia pada abad ke-9 merupakan salah satu provinsi dari dinasti muslim tersebut Saat politik Italia bergejolak pada abad ke-19 Hal ini mempengaruhi juga situasi di Pulau Sicilia Di mana terjadi peralihan dari sistem feodalisme ke kapitalisme Sehingga membuat properti milik para bangsawan diambil negara dan didistribusikan kepada warga Namun karena jumlah aparat hukum, hakim, jaksa, dan polisi yang tak memadai saat itu Terjadilah berbagai macam sengketa dan perampasan properti Karena negara tak bisa menyediakan aparat Maka masing-masing warga menyewa pelindung di luar negara Yaitu suatu kelompok yang kemudian menjelma menjadi klan mafia pertama Sicilia Bernama Casa Nostra Urusan kami Adalah sosok Giuseppe Mazzini 1805 hingga 1872 Seorang aktivis revolusi dan politikus Italia Yang merupakan bapak Freemasonry Italia Yang pada awal abad ke-19 Mendanai sejumlah pemuda untuk membentuk kelompok Italia muda Yang bercita-cita mendirikan Republik Italia Bersatu yang liberal Salah satu aktivis di kelompok itu bernama Vincenzo Bentifegna Dia berasal dari Carleone, Sicilia Dia menyebarkan gagasan Mazzini kepada klan mafia di Sicilia Selanjutnya, kelompok mafia ini masuk ke ranah politik Pura-pura bersahabat dengan kelompok fasis Namun kemudian menjadi seteru Hingga nyaris bubar Andai perang dunia kedua tidak pecah Dan Benito Mussolini tidak jatuh Angelo Riccarlo merupakan perwira Italia berpangkat kapten Yang berasal dari Carleone Dia melarikan diri ke Amerika Serikat Karena membunuh orangnya Mussolini bernama Francisco Bosco Pada tahun 1926 Selanjutnya, dia mengajak saudara-saudaranya untuk menetap dan berbisnis di Amerika Serikat Dan memperakarsai berdirinya kelompok mafia milik klan Corleone di negeri Paman Sam itu Tapi Di Cardo tak mau menjadi pemimpinnya Satu abad lebih perjalanannya Kelompok mafia ini sudah terlibat dalam ribuan kasus kejahatan Mulai dari pemerasan, perdagangan narkoba, hingga pembunuhan Beberapa tahun terakhir ini, nasib mafia Corleone berada di ujung tandu Godfather terakhirnya, Bernardo Provenzano Mati pada tahun 2016 sila Sementara itu, penangkapan besar-besaran anggota mafia klan ini Sudah terjadi pada tahun 2020 yang lalu Terima kasih telah menonton!